Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Lu Lanpo benar-benar marah Sebagai raksasa zaman, dia telah berlatih selama bertahun-tahun Dia telah memantapkan dirinya di langit berbintang di luar domain Dia adalah pemilik planet seperti Taois Naga Mutao, meskipun itu jauh lebih lemah dari dunia Suanhuang Dibandingkan dengan 10 sekte Immortal Dao, tetapi juga orang yang dikagumi dan dihormati, tidak ada yang pernah memarahinya seperti ini Kepala elang memegang tongkat, asap hitam melesat, dan asap hitam itu seperti ular, memasang jaring langit dan bumi Untuk menjebak Fanghan, dan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah diingatnya Tongkat berkepala elang ini adalah senjata ajaib kebanggaan Lu Lanpo Ini adalah artefak Tao tingkat rendah yang disebut tongkat burung Itu telah dipraktikan selama ribuan tahun dan mengumpulkan bahan sebelum pengorbanan berhasil Secara umum, raksasa abadi hanya bisa mengorbankan peralatan Tao tingkat rendah Dan yang kuat yang dibudidayakan menjadi tubuh abadi dapat dikorbankan untuk menyempurnakan alat Tao tingkat menengah Jika itu adalah orang yang kuat seperti Feng Bai Yu, yang memahami ruang, aturan waktu, dan keajaiban keberuntungan Dapat mengubah bahan, mengubah batu menjadi emas, dan mengubah air menjadi minyak Maka dia dapat memurnikan artefak bermutu tinggi Artefak Taoisme Dan jika seseorang berkultivasi ke tingkat huntian, dia memiliki dunianya sendiri, dan dia dapat mengembangkan kekuatan dunia Maka dia dapat menyempurnakan Taoisme yang luar biasa Meskipun Lu Lan Po adalah Taipan Abadi, dia masih jauh dari keabadian Tidak mungkin mengorbankan alat Dao kelas menengah Namun, alat Dao tingkat rendah ini menggabungkan roh dari banyak burung yang kuat Kecepatan merapal mantra sebanding dengan Instan Kildafa Alasan mengapa dia menjadi Taipan Abadi adalah karena dia memperoleh kitab suci dari seorang senior dengan kultivasi tingkat lanjut di zaman kuno Guru Lingjiu, yang disebut Tianqin Zhenjing, beberapa pil yang meningkatkan umur, dan berlatih Selama ribuan tahun, dia telah berteman dengan Ruizhi Bertukar pikiran bersama, dan dipromosikan menjadi raksasa abadi secara kebetulan Tapi itu berhenti di sini Bagaimana mungkin dia tidak mengolah tubuh abadi kedua di alam rahasia umur panjang Tetapi alam rahasia umur panjang adalah alam rahasia umur panjang Dan keagungannya tidak dapat disinggung Heh, hanya senjata tau tingkat rendah, berani sombong di depanku Hancurkan, kata Fanghan menghadapi tembakan asap hitam yang kuat Tanpa memikirkannya, tiba-tiba menyeruput minuman Meraih ke depan dengan tangannya, dan merobek semua asap hitam itu Buka, jentikan jari, putaran cahaya tajam seperti matahari besar Putaran tepi tajam seperti bulan sabit, berkumpul bersama, berdengung dan bergetar Dan langsung membunuh Lulanpo Roda halus matahari bulan, sepasang taoisme tingkat menengah Kata Lulanpo mengeluarkan asap hitam, mencoba memberi pelajaran pada Fanghan Tetapi ketika dia tahu bahwa pihak lain mengangkat tangannya Dia mematahkan kidari latihan kerasnya, dan melawan Roda matahari yang luas, kecemerlangan roda bulan, memaksanya Dia tidak bisa bernapas Kekuatan dauki kelas menengah pada dasarnya menakutkan, apalagi sepasang Selain itu, kekuatan pukulan ini adalah vitalitas keabadian Fanghan dari pohon dunia Serta mutawis yang menuangkan vitalitas negeri perinya sendiri ke roda matahari dan bulan Yang setara dengan mendesak dua raksasa abadi pada saat yang sama Itu berderak, dan serangkaian suara bergema Hukum terlarang yang ditempatkan di sisi Lulanpo, ki pelindung tubuh Di bawah perputaran alat daum matahari dan cahaya bulan yang berharga Seperti bambu yang patah, dan itu akan terbang dan memotong tubuhnya menjadi dua Seorang lelaki tua seperti tiang bambu di sebelahnya mendengus dingin Dan tubuhnya terbang ke depan, mengangkat tangannya untuk memancarkan cahaya berbentuk pisau Dengan keras menahan cakra matahari dan bulan Ini adalah suami Lulanpo, Pak Tua Fuyun Mereka dikenal sebagai dua tetua Melihat pemandangan ini di depannya, Ruizhi menyeringai dan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya Dan bentuk tungku pil mengjulang di belakang tubuhnya Kembali, kata Fang Han telah menjaga dari tungku kuno desolate besar Tau tingkat tinggi Ruizhi Dan ketika dia menggerakkan pikirannya, roda matahari dan bulan segera berputar dan terbang Dan dia akan mengambilnya kembali Kamu penjahat kecil, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong Berpikir bahwa kamu dapat menantangku jika kamu mendapatkan dua artefak Tau kelas menengah Hari ini aku akan mengambil sepasang esensi matahari dan bulan terlebih dahulu Untuk memberi tahu kamu apa yang luar biasa Kata Ruizhi, di mana dia bersedia membiarkan Fang Han mengambil kembali roda matahari bulan Tungku kuno hutan belantara besar berputar sedikit Dan tiba-tiba sebuah gua gelap muncul di dalamnya Yang menyedot semua cahaya ke dalamnya Ruang runtuh tanpa batas Dan roda matahari bulan benar-benar terserap Dia harus berputar lurus dan memproyeksikan ke dalam Kalian tiga abadi dan dua tetua Sekelompok teman rubah dan teman anjing Apakah kamu ingin lima orang bergandengan tangan untuk berurusan denganku? Kata Fang Han tubuhnya bergerak berulang kali Menyemburkan vitalitasnya Dan roda roh matahari dan bulan tiba-tiba melukis banyak jimat misterius Pada saat ini, kekuatan tak terlihat memotong antara Fang Han dan Ruizhi Fang Han hanya merasakan matahari dan bulan berguncang dan terbang kembali Setelah itu, seorang pemuda yang sangat tampan muncul di panggung eksekusi surgawi Dengan jari panjang dan rambut panjang, terbang seperti awan Dia adalah master tertinggi dari master keluarga Yuhua, Feng Bayu Begitu Feng Bayu muncul, dia tidak mengatakan apa-apa Dia melambaikan tangannya, dan segera empat lampu kristal membungkus Lulanpo Lelaki Tua Fuyun, Meik Sian Sian, dan Peri Kaki Perunggu Lalu ada kejutan, ini dua abadi dan dua tetua Mereka dikirim langsung ke Allah Selamat Datang Dan di bawah mereka, sebuah kursi tiang muncul Yang diubah oleh cahaya kristal yang membungkus mereka Sial, Feng Bayu ini benar-benar kuat Kami berempat adalah raksasa zaman Di antara dia, dia melambai dan menggosok kami seolah-olah sedang menggosok adonan Sungguh kekuatan yang kejam Begitu Lulanpo terbungkus dalam cahaya kristal Dia langsung merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak naik turun Mana tidak bisa bekerja Dan ketika dia dikirim ke Allah penyambutan Dia mencoba yang terbaik untuk meninggalkan kursi dan berdiri Itu benar-benar di penjara Feng Bayu melambaikan tangannya Tampak sopan, dan mengirim keempat orang itu kembali ke tempat duduk mereka Tetapi mereka benar-benar di penjara Huh, keempat orang ini benar-benar tidak bertanggung jawab Ruizie dan Fang Han adalah urusan internal Yuhu Amen Kalian berempat pembudidaya biasa dan Ruizie berpartisipasi dalam urusan Yuhu Amen Siapa yang bisa kamu penjarakan? Kata Feng Bayu, sejak 3000 tahun yang lalu Dia adalah dewa pembunuh Tidak tahu berapa banyak dewa iblis dan makhluk abadi yang telah dia bunuh Apa yang disebut tiga makhluk abadi dan dua tetua sebenarnya hanyalah peran kecil Dan Feng Bayu dapat membunuhmu dengan mudah Kata beberapa orang mencibir setelah melihat adegan ini Orang-orang ini adalah wakil kepala Tai Yan Sui Tian sekarang berada di level yang sama Kali ini dia diundang oleh Ruizie untuk bersaksi melawan duel Fang Han Meskipun mereka membawa keagungan sebuah keluarga Mereka tidak berani berkeliaran di Yuhu Amen Semuanya, hari ini adalah hari ketika seorang murid sejati dari sekte Yuhua saya Dan seorang penatua menyelesaikan keluhan pribadi mereka Ini bukan peristiwa yang membahagiakan Tetapi ada keluhan dan balas dendam Sekte Yuhua saya memperhatikan dua kata keadilan Kata Feng Bayu, suara itu sampai ke telinga semua orang Saya disini hari ini untuk menonton pertarungan pribadi antara Fang Han dan tetua Ruizie Ada satu murid, ada juga tetua Linglong Fudi Dan masih banyak lagi raksasa Tapi aku tidak ingin siapapun, ikut campur dalam pertarungan antara Fang Han dan Ruizie Ruizie, Fang Han, bagaimana menurutmu? Kata Feng Bayu, kakak guru Fang Han sangat memberontak dan tidak memiliki rasa hormat Dan hari ini, dia secara sukarela menantang saya Saya harus melawannya Jika saya membunuhnya, saya harap Tuan Guru tidak akan mempedulikannya Kata Ruizie dingin dan dingin, dengan senyuman Duel hidup dan mati, semua orang akan hidup dalam damai Jawab Feng Bayu dengan suara tidak mengandung emosi apapun Dan telapak tangannya digesek secara acak Dan dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar di sekitar Tian Suetai Di antara Anda, Anda memiliki alat taoisme bermutu tinggi Bahkan jika Anda dipaksa hidup dan mati Jiwa yang menghancurkan diri sendiri, tidak akan diseret oleh satu pihak Tetapi untuk mencegah mana Anda merusak Tian Xin Tai dan menyebar ke semua orang Saya telah menyegel kekosongan seluas 50 ribu meter persegi Anda dapat menggunakan kekuatan magis Anda sekuat mungkin Kata Feng Bayu, ya Tuan Guru Kata Fang Han melihat ke dinding kristal di sekitarnya Mengetahui bahwa ini adalah penghalang yang diletakkan oleh cermin kaisar Dan tidak ada yang bisa memecahkannya Jadi, mulailah saja Ucap Feng Bayu melintas dan menghilang tanpa jejak Tian Xin Tai, arena hidup dan mati Atas, bawah, kiri, dan kanan Delapan arah berada dalam kombinasi enam Pada saat ini, mereka benar-benar diblokir oleh dinding kristal yang ditampilkan oleh Feng Bayu Sehingga hasil pertempuran tidak akan bocor Dan sekarang Ruizhi dan Fang Han tertinggal di dalamnya Tanpa diduga, Guru Master tidak melindungimu Dapat dilihat bahwa dia sangat kecewa padamu dan benar-benar meninggalkanmu Kepala Sekte Yuhua milik muridku Hua Tiandu Ini adalah hasil dari takdir Kata Ruizhi tertawa puas Dia berpikir bahwa Feng Bayu akan mencegahnya membunuh Fang Han Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan keduanya bertarung dalam duel hidup dan mati dengan begitu murah hati Di depan banyak orang, mulut emas dan kata-kata batu Giyok Feng Bayu Dia tidak akan ditarik kembali Dia secara alami bangga Fang Han, kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang Tetapi kamu masih punya waktu Kamu berlutut di tanah dan bersujud padaku Aku tidak akan membunuhmu Jika tidak, andalkan dirimu Petahu wangkuan yang tidak lengkap Delapan patung Buddha Dan iblis yang menyerah bukanlah lawanku Hari ini kamu akan berakhir dengan jalan buntu Kata Ruizhi lebih lanjut Pada saat ini, Fang Han tahu bahwa dia dapat membunuh Ruizhi dengan sepenuh hati Dan dia tidak takut dengan campur tangan orang lain Feng Bayu mengatakan demikian Maka sudah pasti tidak ada yang bisa ikut campur dalam duel antara dirinya dan Ruizhi Menghadapi harga diri Ruizhi Dia hanya memiliki satu kata Yaitu kematian Begitu tubuhnya bergerak Huangkuantu terbang lebih dulu Dan energi jahat Abi ada di mana-mana Pintu gerbang terbuka Dan jembatan Nehe muncul di kaki Fang Han Dan babutu dari mulutnya Dimuntahkan Berubah menjadi pagoda gunung Menuju penindasan Ruizhi Delapan budatu ini telah dikembangkan oleh Fang Han akhir-akhir ini Di antara mereka Delapan tungku dan lima penjara Raja Ding telah digabungkan menjadi satu Mereka telah diubah menjadi artefak Dao Dan kekuatan mereka telah meningkat lebih dari sebelumnya Tembakan ini segera habis Dao Guntur yang bergemuruh Bergema tanpa henti Dengan ribuan senjata ajaib dikeluarkan dari dalam Serta kecemerlangan matahari dan bulan Ribuan matahari yang terik Sepuluh ribu bulan yang cerah Berputar kemana-mana Dan dinding kristal yang diatur oleh angin dan bulu putih Semuanya gemetar Sepertinya akan pecah kapan saja Pada saat ini Mutawis bersembunyi di delapan buda Mendesak vitalitasnya Dan menempelkan roh primordial kayu alder miliknya ke menara Di menara Aliran matahari murni dan keabadian ditutupi oleh matahari Roda esensi bulan Raja malam darah menyerapnya Menyebabkan artefak Dao ini mulai beringas Delapan patung buda mengeluarkan senjata ajaib itu Seolah-olah dewa kuno yang agung mengeluarkan seruan untuk menghancurkan dunia Menghadapi tekanan seperti itu Wajah Ruizi tiba-tiba berubah